Oh jadi ini handphone baga herapela sama pain house Gue panas banget nih dalemannya kayak gimana Langsung aja masukin ke ruang operasi ya Dan mari kita bongkar Tapi sebelum itu pertama-tama kita harus matiin dulu handphonenya Supaya auto bongkar ga kepencet-pencet Dan kalo udah mati kita tinggal lipat aja Supaya nanti bongkarnya gampang Terus sebelum lepasin lemnya Gue siapin dulu aja alcohol 96% Buat ngelunakin lemnya jadi gampang banget untuk dibongkar Dan ini gue udah sisain aja sedikit Dan disini gue udah kasih etanol tadi Dan ini udah agak gampang untuk bongkarnya sebelah sininya Nah kalo udah tinggal di sisi-sisi yang lainnya Harus hati-hati Dan kalo bisa agak susah kayak gini Kita tinggal tambahin lagi aja sedikit etanol Tinggal dicolek terus kita tinggal pakein lagi Tinggal diseset-seset lagi Sampai keangkat semua sisi-sisinya Kalo udah nih kita tinggal lepasin aja pelan-pelan kayak gini Dan udah keliatan kan dalemannya kayak gimana Ini baru satu sisi ya Kita tinggal sisi yang sebelahnya lagi Nah untuk yang sebelah ini kita harus hati-hati Karena disini ada bagian LCD yang kecil sama bagian kamera Jangan terlalu banyak etanol Takutnya nanti ngerusak bagian kamera sama LCD-nya Ini gue percepat aja ya Soalnya kalo misalnya itu bakal lama Soalnya agak susah ini Jadi pake etanolnya itu harus sedikit-dikit Soalnya kalo kebanyakan nanti kan ngerembet Sayang banget Nah kalo udah kebuka celah kayak gini Kita tinggal angkat aja pelan-pelan Dan langsung keliatan Disini ada fleksibel LCD-nya Harus hati-hati ya Nanti takutnya kedudur Nah kalo udah kayak gini Kita tinggal lepasin aja soket pengunci-nya Terus kita tinggal ambil Habis itu kita tinggal lepasin Fleksibel yang nempel ke mesinnya Dan ini bagian LCD mungil si Galaxy Z Flip yang ada di depannya ini Dan disini ada cover kameranya juga Sekarang kita simpen Dan kita lanjutkan ke bagian pembautan Nah langsung aja ya kita baut-bautin Dan Bongkar handphone warga Heropeles dan penthouse part 2 Sekarang kita bakal lanjut ke fase selanjutnya Yaitu buat lepasin baut yang nempel di bagian atas Sama di bagian bawah Waktu ngebautnya gue sengaja lipat handphonenya Soalnya kalo misalnya ga dilipat Nanti bakal neken ke bagian LCD yang di dalam Kan nanti bisa bahaya Nah kalo udah sekarang kita bakal ke fokus bagian bawah dulu Sekarang bakal ngelepasin penutup yang ini Dan kita bakal lepasin soket-soket yang nempel Ini soket baterai dan juga soket NFC Terus kita bakal lepas NFC coilnya dulu Nah kalo udah kita tinggal tarik aja Dan ini bentuk dari NFC bagian depan dan bagian belakangnya Next lanjut ke bagian speakernya Lepasin aja Diconkel pelan-pelan Dan ini bentuk speakernya Kita simpen dulu Lanjut ke lepasin fleksibel-fleksibel Yang nempel di bagian mesin charging yang ada di bawah ini Nah kalo udah di bawahnya juga disini ada bagian fleksibelnya lagi Jadi kita harus antar dulu bagian ini Dan ini dia Ada fleksibel yang nempel di bawahnya Dengan dilepasin dan ini kondisi bagian mesin charging Ada micnya juga di sebelah situ Nah kalo udah kan sekarang lanjut ke bagian yang atasnya Pertama-tama gue bakal lepasin dulu cover yang hitam-hitam ini Terus bagian shanknya dilepas juga Habis itu baru lepasin fleksibel-fleksibel yang nempel di mesinnya Ini ada macam-macam ya Kayak baterai, tombol, sama yang hubungin ke bawah Kalo udah kita lupa buat lepasin slot SIM-nya dulu tadi Dan langsung ngebautin yang nempel di mesin Habis itu tinggal lepas mesinnya Tinggal diangkat dan ini mesin Galaxy Z Flip Dan udah beres Ini dia beberapa komponen dari Samsung Galaxy Z Flip-nya Oh iya Buat baterainya sengaja sekarang gak gue lepas karena gak ada hot plate Soalnya kalo bisa dipaksa langsung Itu bakal merubah kondisi baterainya Soalnya kalo agak penyok-penyok itu udah gak layak dipake Kali ini gue mau rakit sendiri Handphone Samsung Galaxy Z Flip Langsung aja ya Soalnya ini kondisi baterainya udah nempel Karena ini lanjutan dari yang kemarin Jadi kita tinggal lanjutin aja Pertama kita pasang bagian bawahnya dulu Yaitu sub-mesin bagian charging Sebelum ditempelin kita harus masang dulu Bagian yang fleksibel yang ini dulu Baru kita bisa tempelin di LCD-nya Terus tinggal pasang fleksibelnya juga yang lain Kalo udah kita tinggal pasang speaker Lanjut pasang NFC coilnya Terus tinggal pasang bagian pengunci Buat soket yang di bawahnya Nah kalo udah selesai kita lanjutin yang bagian atas Yaitu pasang mesinnya Ini mesinnya tinggal kita pasang di bagian soketnya Kalo misalnya udah presisi Tinggal kita pasangin aja Fleksibel fleksibelnya Terus tinggal pasang sengnya Pasang cover yang hitam ini Atau antenenya Nah sekarang kan udah kepasang bagian atas Sama bagian bawah Tinggal kita pasang bautnya Sama ini sengaja Gue handphonenya dilipet kayak gini Supaya waktu proses ngebautnya Itu tangan gue nganakan ke bagian LCD yang di dalamnya Jadi aman ke bagian LCD yang di tengah Nah kalo udah ini kita mau bersihin bagian bagglassnya dulu Karena lemnya udah jelek Jadi kita ganti Jadi lepasin dulu aja Dan bagian yang LCD mungilnya juga tetep kita ganti Takutnya ngangkat kalo misalnya gak diganti Nah ini lem yang barunya Tinggal dipasang Terus tinggal pasang aja di unitnya Nah kalo udah kepasang kayak gini Tinggal pencet-pencet aja pelan-pelan Karena kita gak ada presannya Lanjut ke yang bagian atas pasang yang LCD nya Sama kayak tadi Pasangin dulu lemnya disini Terus tinggal pasang soketnya Pasang pengunci Nah tinggal tempelin LCD nya Nah terus tinggal tekan-tekan Udah selesai Sekarang kita tinggal nyalain handphonenya Sekarang kita tunggu sampai masuk menu Dan kita tinggal masuk ke bintang pagar Buat C fungsinya Nah udah selesai nih Udah tinggal dipake Dan sampai jumpa next video